kalau nanti tetap di jorokin berarti ini bagian dari kartel kira-kira kaisang mau enggak bagian dari kartel sementara dia anaknya presiden ya statuta PSSI pasal 38 ayat 4 disitu tentang Komite Eksekutif 45 dijelaskan bahwa Komite Eksekutif harus berusia minimal di atas 30 tahun kaisang itu kelahiran 25 Desember 1994 sepakbola selama dikuasai oleh kartel dan tirani sepakbola kita tidak akan maju jadi pilihan pertama adalah kalau sepakbola kita mau maju potong satu generasi tetapi yang kedua saya analisis ini skenario cek ombak gerbong kartel karena dia sudah juga grogi nih tahun 2023 dia masih bercokol enggak sebagai sebagai pasukan kartel mafioso nih bravo cocoknya channel jumpa lagi dengan saya akmal marhali di cafe Gilbol bersama rekan saya mbah cocok kali ini kita akan kembali ngobrolin soal sepakbola serius santai dan lucu tentunya sepakbola Indonesia kita tahu di tengah penggelaran piala presiden baru saja kaisang pengarap sang anak presiden bikin kejutan tahun lalu kaisang bikin kejutan di medsosnya dengan mengatakan bahwa liga satu harga mati dan persis Solo promosi ke liga satu sebagai juara liga dua kali ini kaisang juga bikin kejutan di Twitternya dengan menuliskan Bismillah ketua PSSI saya siap ketua PSSI dan akan lepas tim saya sangat menarik kita bahas soal kursi panas ketua umum PSSI bersama Mbak Jojo Mbak Jojo kira-kira atau tanda apa ini sampai kaisang memberikan kejutan di tengah piala presiden dengan Bismillah ketua umum PSSI saya melihat ada banyak faktor tapi beberapa faktor coba saya jelaskan apakah ini hanya karena ulah wartawan ya yang kebetulan nonton pertandingan di Solo untuk piala presiden apakah ini juga bagian dari skenario untuk jorokin kaisang yang ketiga bahwa Oktober atau November tahun depan 2023 itu ada Kongres PSSI untuk memilih pengurus yang baru Iwan Bule punya semangat saat ini untuk maju di pilkada 2024 untuk jabar satu dengan balihu sepanduk dimana-mana itu sudah indikasinya sangat kuat kalau itu skenario bahwa calon pengganti supaya PSSI nyaman itu adalah anak presiden tapi skenario ini bisa blunder jika dikaitkan bahwa kaisang itu belum memenuhi syarat jika selama ada Kongres dalam 20 tahun ini salah satunya adalah dia harus minimal lima tahun minimal lima tahun berkecipung di sepak bola nasional dalam koridor PSSI dalam koridor PSSI nah itu yang pertama mungkin nanti akman bisa jelasin itu nanti juga soal aturan main yang lain lagi bahwa usia di atas 30 baru bisa mencalonkan sementara kaisang masih 27 tahun nah saya melihat bahwa dari yang pertama itu mungkin alasan wartawan yang iseng yang kedua adalah ini skenario eh bahwa kaisang tidak memenuhi syarat itu sudah pasti ini blunder tapi kan batasan lima tahun dan sebagainya kalau bisa dimainkan oleh kartel yang ada kan bisa diatur semuanya gini saya mau kasih penjelasan dulu bahwa di statuta PSSI pasal 38 ayat 4 disitu tentang komite eksekutif bat 5 dijelaskan bahwa komite eksekutif harus berusia minimal diatas 30 tahun kaisang itu kelahiran 25 Desember 1994 27 tahun dilanjutkan harus aktif di sepak bola nasional dalam koridor PSSI selama lima tahun tapi kan kalau sejak era Nurdin setelah itu ke sini gitu kan banyak juga pengurus-pengurus atau exo PSSI yang tidak aktif lima tahun di sepak bola tapi kemudian bisa kok nah inilah yang selalu saya menulis di Facebook saya menulis dimana saja bahwa selama dikelola dengan cara-cara kartel dan juga tidak memenuhi syarat sesuai statuta FIFA semua orang yang mau mencalonkan diri itu semuanya melanggar contoh Lanyalah masih ingat nggak tanggal 6 Agustus 2010 waktu kita mau minta izin dibantu sama Lanyalah supaya charity game kita di Surabaya untuk rusdibahlawan itu kita terima kasih kepada Lanyalah di Indonesia di tahun 2010 posisinya kita menghadap beliau itu wakil ketua koniciatif tiba-tiba tahun 2011 dia lolos jadi anggota esko belum sampai lima tahun peristiwanya seperti itu karena Lanyalah masuk gerbongnya Arifin Panegoro itu yang pertama masih ingat nggak Edi Ramayadi tahun 2014 2015 Edi Ramayadi masih jadi Pangdam Bukit Barisan saat itu posisi PSMS Medan lagi kacau balok butuh induk Bapak Asu blablabla tiba-tiba Edi disitu tahun 2015 ke-16 Edi Ramayadi Pangkostrat ya tiba-tiba dicorokin nih sama gerbong-gerbong kartel belum memenuhi syarat tapi karena dia Pangkostrat lolos belum lima tahun nih bisa disulap sama kartel Mama Vyusof SSI yang 20 tahun ini berkuasa di sepah bulan nasional yang terakhir Iwan Bule Iwan Bule itu setelah lulus SMA itu langsung masuk akabri zaman dulu masih akabri belum ada pemisahan akmir sama akpol nih tahun itu setelah dia jadi polisi laut lulus itu pasti mimpi dia pasti jadi Kapolri artinya jenjang dia bermimpi untuk menjadi petinggi di kepolisian Republik Indonesia bukan jadi ketua umum PSSI bukan jadi ketua umum PSSI dan tidak akan pernah memikirkan sepak bola selama dia punya pegang jabatan dimana saja mau jadi Kapolres mau Kapolda pasti tidak akan mikirkan sepak bola ujuk-ujuk sama gerombolan Mafioso PSSI ya masuk ke sepak bola nasional sementara syaratnya kita nggak pernah tahu suratnya itu asli atau enggak bahwa dia adalah pembina di Garut atau di Tasik Malaya saat itu saya lupa ya tapi intinya dia mendaftarkan diri menjadi kandidat ketua umum bersama cucu ya karena suratnya sama ini Cucu Sumantri yang saat itu sudah pensiun jadi Kak Kostra eh Pangdam Bukit Barisan juga terus sama-sama dilemhanas itu juga nggak pernah ngurus sepak bola nasional tapi lolos bahkan di gerbong-gerbong esko ke PSSI tahun 2019 itu salah satunya Hasani Hasani Abdul Ghani yang saya kenal sejak jadi koresponden di Washington untuk bola itu nggak pernah ngurus bola dia di tablet bola nulisnya cuman basket ya habis itu ikut Eric Thohir tiba-tiba kemarin lolos dari klub mana dia artinya kan datanya benar tapi bisa dimanipulasi sangat kalau dia berkelompok bergerombol dan berkumpul dengan mafios PSSI semua aturan mudah dilanggar Mbak Cucu berapa kali ngelamar jadi anggota eksko saya itu berapa kali gagal maksudnya bukan masih ingat saya saya itu orang yang nggak mungkin mampu berorganisasi tapi saya iseng-iseng beradiah tahun 2011 saya cuman punya CV adalah bergelut di sepak bola nasional jadi jurnalis dari tahun 2005 2004 sampai saat itu ya dan ada di lingkungan sepak bola nasional itu yang pertama nih kemungkinan ini saya menjadi konsultan lahirnya dan pencipta lahirnya Kopa Jisamsu 2005 itu yang mempengaruhi saya dengan syarat-syarat seperti itu saya lolos 2005 kalau dihitung berkibung dibola sebagai konsultan sebagai konsultan Kopa Jisamsu nyalon 2011 berarti 6 tahun nggak artinya tidak ada kan harus berkibung di dalam klub ya itu kan pertanyaan itu harusnya lolos tapi saya harusnya nggak lolos tapi saya lolos tahun 2011 saya lolos tahun 2011 saya lolos tapi saat itu waktu semua sudah di Solo itu Irawadi Hanafi Hanafi itu telepon saya roh lu dimana gue di Bali nah lu kan ikut kepilih disitu gue nggak mungkin kepilih karena gue bukan kartel itu pasti ini gerombolnya gerombolnya gerombolan Arifin Manigoro terus lu nggak ke Solo nggak gua di Bali itu itu yang 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 saat itu Irawadi telepon aku telepon saya nih yang tahun 2016 kita kan iseng-iseng nih rame-rame dari sini itu cek kompak saya daftarin nih jadi ketua umum nih sampai seminggu dua minggu sebelum ada klarifikasi lagi saya masih nempel tuh disitu syaratnya sama dengan 2011 5 tahun aktif bukan tidak ada perubahan kriteria untuk menjadi kandidat ketua umum PSSI sama jadi esko syaratnya nggak berubah 2011 sama 2016 nih tetapi saya digugurkan kan gitu padahal waktu itu kalau saya lolos besoknya saya mau kompresi PS bahwa saya merupakan diri karena ini yang menang adalah kartel gitu loh kira-kira gitu tapi tahun 2016 saya digagalkan nggak ada masalah dan saya tahu siapa yang gagalkan bahkan saat itu Irawadi sudah ada di komite pemilihan gitu beda lagi nih ini ceritanya artinya gini dari pengalaman termasuk kurniawan segala ya selama tidak bergabung berkomplot dengan kartel mafioso PSSI jangan bermimpi bisa masuk bisa masuk dalam pencalonan saja dalam pencalonan saja kan nggak ada bedanya syarat 2011 sama 2016 itu bener-bener nggak ada berbeda bedanya 2015 saya gul menjadi bagian dari 33 kandidat anggota esko ya kan 2016 dengan syarat yang sama saya digurukan tapi saya yakin karena kalau ada saya itu sepak bola nasional atau geng kartel itu sangat terganggu kira-kira gitu padahal saya ada di organisasi atau tidak saya sampai kapan saja akan mengganggu PSSI sampai kapan aja karena apa Coba bisa bayangkan setiap pemilihan menjelang semua diatur dengan money politik saya nggak bayangkan turunan dari cara-cara ini itu pertama sampai hari ini akmal kan paham atur mengatur skor atur mengatur juara atur mengatur siapa promosi degradasi saya nggak bayangin kalau akmal punya klub akademi mimpinya akmal mau mencinta pemain masih umur 12 13 15 tahun sedang bermimpi untuk menjadi evan dimas bambang mamungkas tapi ketika masuk di senior mereka melihat bahwa cara-cara mereka bermain untuk Liga satu yang profesional itu amburadul senior-seniornya ternyata bisa dimainkan oleh bandar suap bisa dimainkan oleh kaki tangan penyuap kompetisi tidak sehat tidak sehat bisa bayangkan ya ini dampak dari ujung dari sebuah organisasi yang bobrok pasti akan melahirkan apa saja bobrok money politik atau pemilihan ketua umum PSSI dengan uang itu sejak kapan pengalaman saya yang pernah saya tahu tuh gini Hai zamannya Hai Ali Sadikin masuk ke Sarnubi itu semuanya musawarah karena semuanya tergantung Presiden Presiden Soeharto saat itu Sarnubi waktu itu berambisi jika gagal di semifinal saya mundur mundurlah Sarnubi Said itu juga langsung Kongres musawarah karena dari parto itu yang dipilih di Cardono masuklah Cardono itu itu yang tahun 8384 sampai 91 dua periode Pak Cardono setelah Pak Cardono selesai masuklah Aswaranas Aswaranas itu juga nggak terlalu ribut di dalam Kongres karena sudah pernah tahu dan sudah sudah dengar bahwa Aswaranas adalah titipan Presiden Presiden tapi Aswaranas itu hari itu menangis karena di piala AFF 98 Mursyid efendi melakukan gol bunuh diri cetak gol sendiri habis itu kalau zaman sekarang ada medsos itu viral ya tapi zaman itu cuma di TV di koran jadi Aswaranas hari itu telepon Agung kumlahan istri saya nangis anak saya nangis karena seluruh koran Indonesia habisin tim nasional habisin Mursyid efendi ya eh tolong Pak Agung nanti gantikan saya tapi Pak Agung jawabnya ya tergantung cendana besoknya Aswaranas menghadap ke Pak Arto mundurkan diri mundurkan diri sebelum keos Pak Arto mundur kalau nggak salah nah setelah itu itu pun juga nggak ada Kongres musawarah saja Kongresnya hasilkan bahwa karena abis itu ada keos Pak Arto mundur ganti Pak Habibi sepak bola nasional diberhentikan di tengah jalan waktu itu tiga tiga grup ya wilayah wilayah timur wilayah tengah sama wilayah barat itu Agung gemelar memimpin PSSI di tengah-tengah Agung gemelar itu berusaha membangun sepak bola nasional itu menurut saya prestasi puncaknya Pak Agung itu di Liga Mandiri dia bisa menjelaskan mempresentasikan bahwa sepak bola profesional ini masa depannya seperti ini Bang Mandiri ikut eh tetapi ketika sepak bola kacobalo dimana pemain-pemainnya banyak kena narkoba eh Agung gemelar memilih jadi ketua umum koni pusat padahal dia masih punya setahun harusnya dia selesai 2004 tetapi dia memilih jadi ketua umum koni pusat Bang Mandiri juga selesai 2004 nah disitulah sepak bola tidak lagi di katak dalam tempurung informasi begitu luar biasa internet dimana-mana di jaman itu handphone sudah ada informasi kapan saja ada dari sepak bola dunia aturan main dari FIFA juga harus mengikuti seti statuta itu karena saya masih ingat tahun 90 Kongres AFC itu melakukan cara-cara voter yang sudah dimulai ya zaman itu Joao Aflans jadi ketua jadi presiden FIFA sekjennya kalau nggak salah Seblatter itu datang ke Bali itu sudah disitu sudah ada manipulitik di Pertamina Kotet di Bali Kongres AFC itu kardono kalah nggak dapat suara disitu sudah mulai manipulitik dan manipulitik di sepak bola nasional dimulai di jaman Pak Nurdin Halid saat itu Kongres PSSI di Hotel Indonesia itu kacau balok kacau balok saya ingat lawannya Andi Nuwawa Bukan Yaakob Nuwawa waktu itu dia Menteri Transmigrasi ya sama almarhum Pak Sumaryoto Sumaryoto sama dari Mangindaan Mangindaan AE Mangindaan nah orang yang bener-bener tahu bola saat itu seharusnya yang paling pantas jadi kutu omong adalah AE Mangindaan karena bapaknya pelatih nasional pelatih nasional dan salah satu pendiri PSSI bapaknya tetapi Mangindaan mundur sebelum Kongres saya ingat karena dia mengatakan bahwa ini Kongres tidak sehat saya memilih mundur karena semua sudah pakai uang di tengah jalan Marioto kalah saat itu Kongres dua putaran hanya istirahat jedah setengah jam dimana Yaakob Nuwawa menang dengan selisih sekitar 30 suara waktu itu itu luar biasa Kongres PSSI yang diikuti oleh 523 voter itu adalah Kongres terbesar terakhir nah itulah yang saya lihat Yaakob Nuwawa hanya dalam waktu setengah jam kalah dengan Nurin Halid ya karena money politik itu ada yang di WC ya ada yang di parkiran ya hanya dalam waktu setengah jam ya berbalik Nurin unggul dan jadi ketua omong PSSI lahirlah kartel baru yang bener-bener menunjukkan jati dirinya superior bahkan Kongres PSSI di Makassar ya tahun 2007 hari itu untuk memilih itu bisa musawara dan tahun itu diputuskan ada seratus pemilih seratus delapan seratus delapan atau dua belas suara dari lima ratus dua puluh tiga tadi itu yang luar biasa semua diatur dengan sangat mudah agar melanggengkan kekuasaan Nurin maka lahirlah Kongres yang tiga kali diberhentikan habis itu Viva turun tangan kemudian dibatuh komite normalisasi komite normalisasi ekstraordinari gitu-gitu ya akhirnya sampai Arifin Manigoro Joyce Toy Suta Nirwan Bakri sama Nurdin tidak boleh ikut dalam pencalonan saat itu nah koncang-kacang itulah yang sampai hari ini ya menurut saya benar-benar dikuasain oleh kartel artinya sampai sekarang jadi yang menarik gini bah ini kira-kira kalau mau jadi ketua umum PSSI modal berapa ya gitu kan dengan sistem kartel yang ada saat ini dengan 108 suara pengalaman yang saya ikuti di sekitar mereka itu untuk menjadi ketua umum PSSI di jaman Iwan Bule ini itu pertama mengancam itu fakta yang kedua waktu dia kampanye keliling ini untuk mencalonkan diri bahwa saya calon kota umum dia bicara bohong semua terakhir di Semarang dia bilang nanti anggota Liga 1 dapat 15 miliar masih ingat nggak anggota Liga 2 dapat 5 miliar anggota Liga 3 dapat 1 miliar subsidi faktanya ya ya kan ketika kongres akmal kan lihat sendiri di Sangrila tanggal 2 November 2019 umuh yang sudah dititipin sama menjadi bagian gerbong Iwan Bule saat itu bisa digagalkan sama kartel makanya Iwan Bule marah sama kartel umuh kenapa nggak masuk esko hal-hal yang sepi itu terjadi kalau nggak percaya tanya Iwan Bule sendiri tanya umuh jadi saya balik lagi nih di zaman sebelumnya Sarnubi tadi Kardono kemudian sampai Agung Gumlar itu adalah titipan presiden musawarah mufakat kemudian sejak mulai era Nurdinalit adalah yang dikenal manipulitis nah kalau Keesang ini ini titipan presiden atau titipan kartel atau bercanda gitu saya pribadi saya berharap ini wartawan iseng-iseng saja tetapi yang kedua saya analisis ini skenario cek ombak gerbong kartel karena dia sudah grogi nih tahun 2023 dia masih bercokol nggak sebagai sebagai pasukan kartel mafioso nih kira-kira seperti itu kalau berubah karena presiden juga berubah tahun 2024 artinya konstelasi organisasi PSSI juga bisa berubah yang saya lihat skenario nya gimana kalau kita jorokin anak presiden kan nggak ada yang berani sementara kita cuma mau kasih saran sama Kaisang di Kaisang sampai masih 27 tahun dan belum memenuhi syarat gitu loh kalau nanti tetap di jorokin berarti ini bagian dari kartel ya kira-kira Kaisang mau nggak bagian dari kartel sementara dia anaknya presiden ya kira-kira gitu mal betul-betul jadi apa namanya kalau kembali lagi pasal 38 statuta PSSI ayat 4 syarat jadi ekso atau komitor eksekutif PSSI adalah berusia minimal 30 tahun artinya 30 tahun kata Kaisang 25 Desember 1994 27 tahun Kongres misalnya 2023 berarti 28 tahun masih kurang 2 tahun usianya dan harus aktif 5 tahun di sepak bola Kaisang baru masuk tahun kemarin 2019 kalau dihitung ke depan belum ada 3 tahun untuk kemudian tampil jadi dua syarat yang di statuta ini menjadi tidak terpenuhi oleh Kaisang untuk maju tapi kalau kemudian tiba-tiba Kaisang maju berarti ada yang mendorong untuk melanggar statuta yang sudah dibuat oleh PSSI dan semua komunitas bola akan menilai bahwa oh Kaisang ternyata bagian dari mafioso sepak bola nasional saran saya nih gitu mumpung masih muda masih baru dalam sepak bola nasional ketika tahun lalu ada yang katanya sultan-sultan itu masuk di sepak bola kita tuh nggak mau mengkritik dulu kita cuma mau melihat nanti ini positif atau negatif nah kalau dia bagian kalau dia tetap negatif dari kita nih dari pengamat-pengamat sepak bola yang abal-abal itu kalau dia bagian dari kartel hasilnya negatif tapi kalau dia ikut merubah menghilangkan atau mengubur kartel berarti positif saran saya nih persis Solo ini pernah pertama nih pendiri sepak bola nasional nih PSSI orang Solo Suratin pemain nasional di zaman tahun 38 58 itu ada Darmadi itu bapaknya Didi Darmadi sama Aditya Darmadi pernah menghasilkan pemain nasional hebat anaknya semua pemain nasional ya kan habis itu kan turunannya banyak nih ada Kasartadi ada Agung Setia Budi artinya Solo tidak pernah berhenti melahirkan pemain nasional saran saya ada sekitar 30 klub amatir anggota Persis Solo itu itu mati suri mereka dibunuh oleh yang namanya SSB SSB yang gak karuan itu SSB itu bodong pembinaan bodong yang gak bukan anggota PSSI awalnya sekarang seolah-olah anggota PSSI anggota PSSI adalah klub-klub anggota Persis Solo di askot PSSI Solo tolong itu dibangun kompetisinya supaya melahirkan Aditya Didi Darmadi Kasarta Adi sama Agung Setia Budi Agung Setia Budi itu Kapten tim nasional lahir dari Haornas asli anak Solo tolong Kaisang bangun klub-klub berkompetisi usia 12 14 silahkan tapi di sana dibangun tanpa itu jangan bermimpi mengelola sepak bola dengan sehat kalau saya punya saran berbeda dari Mbak Jojo yang pertama yang harus dilakukan saya bilang mengatakan bahwa sepak bola selama dikuasai oleh kartel dan tirani sepak bola kita tidak akan maju jadi pilihan pertama adalah kalau sepak bola kita mau maju potong satu generasi langkah pertama yang harus dilakukan adalah revisi statuta PSSI terutama syarat 5 tahun di koridor PSSI dan syarat 30 tahun minimal untuk menjadi anggota EXCO dari situ kemudian Kaisang bisa masuk dan saya berharap tentunya ada generasi-generasi muda baru yang bisa mengurus PSSI 20 tahun terakhir ketua umum PSSI hanya casing saja yang mengelola kartel yang tadi disebutkan oleh Mbak Cojo sehingga kemudian 20 tahun terakhir sepak bola kita jalan di tempat jadi pilihannya potong satu generasi Kaisang dimajukan tidak masalah asal statuta PSSI diubah dan direvisi terlebih dahulu lewat Kongres luar biasa itu pendapat saya berbeda dengan pendapat Mbak Cojo bagaimana pendapat anda layak atau tidak tidak Kaisang maju sebagai calon ketua umum PSSI menggantikan Bapak Muhammad Iryawan silahkan anda tulis di komentar anda sepuas anda untuk masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik tentunya ngobrol-ngobrol banyak di cocomeo channel dan tentunya dengan sesi-sesi atau pembicaraan pembicaraan yang akan selalu hangat oke pilihan anda Kaisang layak atau tidak jadi ketua umum PSSI adios cocomeo channel ayo kita saling berdekapan menjaga bola dari dulu kegembiraan menangkah lakukan hasil akhir marilah nikmati dengan cinta bergandeng tangan yuk ayo kita saling menjaga yuk ayo kita semua kita semua bersaudara untuk apa saling bermusuhan untuk apa saling mendendam galinga darah dan air mata doa-doa sudah dipanjatkan sepak boleh milik kita milik kita bukan untuk menyakiti kita 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 kita